Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua yang baru tahu dan baru berkunjung ke channel ini So, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Cara masakan daging yang Rasulullah SAW makan Ini daripada Mahabbah Rasul TV Jadi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Dan disini sampaikan oleh Ustadz Muhaizad Ali Yamani, Mudir Madrasah Ribat Al-Mustafa Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Daripada Jabir berkata, iya kami pernah keluar bersama Rasulullah Amba pernah keluar dengan Rasulullah Maka keluar, pergi jumpa, masuk berjumpa dengan seorang perempuan daripada golongi Angsor Gijalah lah Rasulullah dengan Jabir, dia kata amba pernah gijalah dengan Rasulullah Gijalah seorang satu rumah milik perempuan Angsor Maknanya di Madinoh ini Maka perempuan itu menyembelihkan bagi Rasulullah Seekor kambing Hmm Panaskan Ambil batu besar-besar-besar, letak atas itu biar jadi merah batu Ambil daging, selai-selai-selai, kerap, tepek atas batu itu Daging jadi manis Okay Tepik pula dengan batu, orang tu dia panggil masuk dengan batu Atau apa panggil, panggil ni lah ke mana, ataupun goreng, goreng lah ke mana, dia kerap, 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 kerap Lemuk, lemuk orang ambil itu, dia cembok sikit ambil lemuk, tak payah pakai minyak, cembok Goreng-goreng apabila daging nampak lemuk, dia ambil garis sahaja, dia tabur Ambil lada benar sikit, tabur Allah makai, supaya nak terbaik, rasa sedap Orang-orang ni pandai makan daging, dan dia makan daging sungguh Kita makan daging juga, rumah hamba, makan daging, tak, makan repoh sahaja Daging besar ni, repoh awah, dekat ni, besar ni Rasa, rasa gabung dia, rasa awah sahaja, daging tak rasa Arab ni, dia makan daging sungguh Kita cari yang masuk, makan daging betul Memek daging dengan garis, ataupun daging dengan lada benar Allah, rasa betul-betul daging Memek puh hati makan daging Ataupun bubuh dalam ilmu niung tu Bubuh Pakar, dia masuk dengan lemuk dia Lemuk dia tu penting Kalau kibah, punggung dia, gulak tu kan Dia kerap, lepas badan semelis, kerap Dia masuk, bubuh dalam ting, masuk cair Cair, dia sipir, lemuk, lemuk kibah tu Nak buat nasi arak, boleh Nak buat sup, boleh cebok sikit Nak buat nasi goreng, boleh Allah, rasa, bawang kambing tu penting Sebab tu tubuh dia, bawang kuat arak Kerana makanan dia, jenis lagu tu Bawa, metoh, gapa dia Sebab tu, minyuk atas Orang arak kita jangan pakai, bersih Tak padat dengan tubuh kita Kita orang Melayu ni tubuh lembut Makanya pun tak bau sangat Tubuh kena pakai minyuk atas yang lembut Arak ni yang kena pakai minyuk atas kuat Padat dengan tubuh dia, bau Dia kena pakai minyuk atas yang kuat Kita kalau pakai rubuh beloping setengah orang tu Allah, minyuk atas gapa dia Betul, betul Betul Maka nabi makai daging Ni nak kata boleh makai daging Tidak jadi masalah gabriel Tidak jadi kau sombong kau gabriel Nabi yang warak pun makai daging Maka perempuan itu lepas pada makai daging Perempuan itu akan mari standar Standar lah, seguguh Seguguh, buah rotak Buah rotak ni buah anggur yang Eh, buah pertama yang masih basah Dia yang kerah tu Yang kerah sekali, yang putih Kalau tak pakai, pahit lepas Mula-mula dia akan jadi warna kuning Kerah, sejung Betul, sedap juga tu Tapi kalau kekoh bunyi kerak Kerak, manih macam gula Yang tu dipanggil BC Nama dia Bo-Singro, BC Apabila dia mula nak masuk Dia akan masuk separuh Jadi sebelum lembek, sebelum kerah Oh tu sedap juga Sedap betul Sebelum pada rotak Apabila dia lembek belakang Dia jadi rotak Ha, ni rotak Apabila dia kering Pasuh, saat ni lembek Saat ni dia kering Maka baru jadi tamar Itu peringkat dia Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Okay guys, dah selesai videonya So, cara masakan daging yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam makan Ada yang juga buat So, ada juga yang dipanggang Ada juga yang digoreng macam tu Tapi, di sini ya Memang kalau dekat Arab tu Ya, pengetahuan saya Pengalaman saya semasa kat sana Memang betul lah Arab ni memang Suka sangat dengan daging-daging Terutama daging kambing ya Daging unta dan Ya, yang di sana ada Daging kambing, daging unta, daging ayam Kan Tapi, rata-rata ketika saya jumpa dengan orang-orang Arab tu Ada juga yang suka Dujaj ya Ada yang suka ayam macam tu Tapi, kebanyakan ya Ketika saya berteman dengan orang Arab Dengan driver juga orang Arab sana Mereka tu lebih suka makan daripada daging asli ya Macam kambing ataupun unta Tapi, kat restoran tu kambing lah Kambing dengan nasi mandi Dengan nasi biryani Macam tu Tapi, kalau kita Yang orang-orang Indonesia Orang Asia ni Memang tak begitu suka Kalau kita memang setiap hari makan Macam tu Tapi, kalau Arab ni Hampir setiap hari dia makan daging Macam tu Allahu Akbar Oke, terima kasih guys Sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk like, share, komen Dan subscribe channel saya Yaitu Camujib TV Dan juga channel Mahabbah Rasul TV Untuk disupat dakwahnya Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemain Ududri Apabila ada silah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!